Assalamualaikum Hai semua ketemu lagi di channel Dapur Naswa Di video kali ini Aku akan membuat kue jongkong khas bangka Yang enak, gurih, lumer banget Di mulut Bahannya sangat ekonomis banget ya Pasti semua bahan ada di dapur kalian Mau tau cara dan bahannya apa aja Tonton videonya sampai habis ya Tapi sebelum itu jangan lupa Dukung terus channel Dapur Naswa Dengan subscribe, like, komen Dan aktifkan tombol loncengnya juga Agar kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru dari kami Terima kasih Pertama-tama kita siapkan wadah Masukkan 80 gram atau 8 sendok makan Tepung beras Untuk ukuran sendoknya tidak terlalu munjung Atau terlalu peres ya Jadi mengundung sedang seperti ini 15 gram atau 1,5 sendok makan Tepung tapioca atau tepung kanji 35 gram atau 3 sendok makan peres Gula pasir Setengah sendok teh garam Kemudian kita tuang 500 ml santan kelapa Dengan kekentalan sedang Sambil kita aduk-aduk ya Lalu kita tambahkan 300 ml sari pandan Adonan ini kita aduk terus Hingga semua bahan tercampur merata Dan gula pasirnya larut Setelah adonan merata Dan tidak ada tepung yang bergerindil Kemudian kita tuang adonan Kedalam wok pan atau wajan ya Ini akan aku saring terlebih dahulu Kemudian adonan ini kita masak Menggunakan api kecil Sambil kita aduk-aduk terus Agar nanti matangnya merata Dan bawahnya tidak mudah gosong Karena biasanya tepungnya Suka mengendap di bawah ya Adonan ini kita masak Hingga mengental dan mengkilap Setelah adonan sudah mengental Dan meletup-letup seperti ini Tanda adonannya sudah matang Kemudian kita angkat Selagi adonan masih panas Adonan ini kita masukkan Kedalam cup puding Isi adonan tidak perlu sampai penuh Cukup sepertiganya saja Isikan adonannya ke dalam cup Sampai adonannya ini habis Setelah adonan sudah kita isikan ke dalam cup Kemudian ini kita sisikan sebentar Selanjutnya kita akan membuat adonan yang kedua Siapkan wadah Masukkan 80 gram Atau 8 sendok makan tepung beras Untuk ukuran sendok Tidak terlalu munjung Atau terlalu peres Jadi sama ya Menggunung sedang Seperti ini 30 gram Atau 3 sendok makan tepung tapioca Atau tepung kaji 30 gram Atau 2 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Kemudian kita tuang 800 ml santan kelapa Dengan kekentalan sedang Masukkan santan kelapa Sedikit demi sedikit Sambil kita aduk-aduk ya Adonannya ini sama ya Kita aduk terus Hingga semua bahan tercampur merata Dan gula pasirnya larut Setelah adonan merata Dan tidak ada tupung yang bergerindil Kemudian kita tuang adonan Kedalam wok pan atau wajan Ini juga kita saring terlebih dahulu ya Kemudian adonan ini Kita masak Seperti tadi Menggunakan api kecil Sambil kita aduk-aduk terus Agar nanti Matangnya merata Dan bawahnya tidak gosong Kita masak adonannya Sama seperti tadi Kita masak Hingga mengental Dan mengkilat Setelah adonan sudah mengental Seperti ini Tanda adonannya sudah matang Kemudian kita angkat Setelah itu Kita tuang adonan putih Di atas adonan hijau Sampai cupnya penuh ya Seperti ini Lakukan pengisian Sampai adonannya ini habis Setelah sudah terisi semua Kemudian kita tunggu Hingga kue jongkongnya ini dingin Selanjutnya kita buat Untuk kuah gulamnya Siapkan teflon Masukkan 250 gram Gula merah yang sudah disisir halus Kemudian Masukkan 1 lembar daun pandan Selanjutnya kita beri 80 mili sampai 100 mili air Kemudian untuk gula merahnya ini Kita masak Hingga mendidih Dan gulanya larut Setelah gulanya sudah mendidih dan larut Kemudian kita angkat Dan gulanya ini Kita saring ya Agar kotoran pada gula merahnya hilang Nah ini kue jongkong yang sudah dingin Selanjutnya Tinggal kita suguhkan dengan Kue gula merahnya Seperti ini Hmm ini pasti sangat enak sekali Dan mudah banget ya Untuk cara buatnya Untuk modalnya pun irit sekali Dan bahan-bahan minyak Sangat mudah didapat Semoga resep kali ini Bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa Share resep-resep Dapur Naswa Di seluruh media sosial Yang kalian punya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa